Assalamualaikum teman-teman, ini adalah Tecno POVA 6 4G, dan ini adalah Poco M6 Pro 4G. Harga Tecno POVA 6 4G untuk RAM 8 dan memori 256GB ini Rp 2.799.000. Sedangkan Poco M6 Pro 4G untuk RAM 8 dan memori 256GB harganya di Rp 2.799.000. Yuk langsung aja kita lihat perbedaan spesifikasi antara Tecno POVA 6 4G dan Poco M6 Pro 4G ini. Sebelum lanjut, boleh dong klik dulu tombol subscribe-nya, makasih ya. Yuk kita mulai dari layarnya. Tecno POVA 6 4G pakai layar AMOLED berukuran 6,78 inci dengan resolusi 1080x2460 pixels dan refresh rate 120Hz. Layar Tecno POVA 6 4G belum dikasih pelindung layar dan punya sertifikasi IP53 jadi tahan cipratan air dan debu. Sedangkan Poco M6 Pro 4G pakai layar AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi 1080x2400 pixels dan refresh rate 120Hz. Layar Poco M6 Pro 4G udah dikasih pelindung layar Corning Gorilla Glass 5 dan punya sertifikasi IP54 jadi tahan cipratan air dan debu. Lanjut ke operating systemnya, Tecno POVA 6 4G pakai operating system Android 14 dengan HiOS 14. Sedangkan Poco M6 Pro 4G pakai operating system Android 13 dengan MIUI 14. Lanjut lagi ke chipsetnya, Tecno POVA 6 4G pakai chipset Mediatek Helio G99 Ultimate dengan GPU Mali G57. Sedangkan Poco M6 Pro 4G pakai chipset Mediatek Helio G99 Ultra dengan GPU Mali G57. Lanjut ke RAM dan memorinya, Tecno POVA 6 4G pakai RAM dengan tipe LPDDR4X dengan memori UFS 2.2 dan memiliki SIM tray triple slot yang dapat menampung 2 SIM card dan 1 memori microSD. Poco M6 Pro 4G pakai RAM dengan tipe LPDDR4X dengan memori UFS 2.2 dan memiliki SIM tray hybrid yang dapat menampung 2 SIM card atau 1 SIM card dan 1 memori microSD. Lanjut ke kamera belakangnya, kamera belakang Tecno POVA 6 4G ada 1, kamera utama 108MP wide, kamera belakang Poco M6 Pro 4G ada 3, kamera utama 64MP wide, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP. Untuk pengambilan videonya, Tecno POVA 6 4G support pengambilan video dengan resolusi 2K dan 1080p pada 30fps. Sedangkan Poco M6 Pro 4G support pengambilan video dengan resolusi 1080p pada 30fps. Sekarang kita ke kamera depannya, kamera depan Tecno POVA 6 4G punya resolusi 32MP dan support pengambilan video dengan resolusi 2K dan 1080p pada 30fps. Kamera depan Poco M6 Pro 4G punya resolusi 16MP dan support pengambilan video dengan resolusi 1080p pada 30fps. Kita lanjut lagi ke NFC ya, Tecno POVA 6 4G ada fitur NFC-nya, Poco M6 Pro 4G juga ada fitur NFC-nya. Terakhir ke baterainya, Tecno POVA 6 4G punya baterai dengan kapasitas 6000mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 70W. Poco M6 Pro 4G punya baterai dengan kapasitas 5000mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 67W. Kesimpulannya, Tecno POVA 6 4G punya kelebihan di ukuran layarnya yang lebih besar. Udah pakai operating system Android 14. Pakai SIM tray triple slot jadi bisa pakai 2 SIM card dan 1 memori tambahan sekaligus. Punya resolusi kamera utama yang lebih besar. Punya resolusi kamera selfie yang lebih besar. Support pengambilan video dengan resolusi 2K dengan kamera depan dan kamera belakangnya. Punya baterai dengan kapasitas yang lebih besar. Dan dikasih charger dengan kapasitas charging yang lebih besar. Sedangkan Poco M6 Pro 4G punya kelebihan di layarnya yang udah dikasih kelindung layar Corning Gorilla Glass 5. Punya kamera ultrawide 8MP. Dan punya kamera makro 2MP. Jadi itu teman-teman perbedaan antara Tecno POVA 6 4G dan Poco M6 Pro 4G. Menurut kamu mending yang mana? Yuk tulis pilihan kamu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Kalau belum subscribe yuk bantu channel ini dengan klik tombol subscribe-nya dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.